Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat pependak dey patepang dey sarang kurnia channel 80 oke kali ini dengan ayo nak kurnia channel punya sesuatu yang unik ya sahabat di konten sebelumnya kurnia channel telah ngebahas merakit amplifier atau penguat audio dengan memakai modul pump yang beredar di pasaran ya sahabat yang harganya sekitar Rp 5.000 sampai Rp 10.000 oke kali ini kita akan merakitnya jadi kita bukan pakai modul yang sudah jadi kita akan merakit power ampli mini dengan tegangan 5 pol itu tegangan bisa diambil dari casan HP ataupun dari power supply 5 pol ya sahabat apa aja alat dan bahannya alat dan bahannya sederhana ya sahabat cuma 3 komponen ini nih buat membuat amperin ampli mini super bass oke yang pertama elko 2200 mikro parat 16 pol tapi sahabat boleh menggunakan elko berapapun ya sahabat cuma hati-hati karena ini mempunyai polaritas positif dan negatif ya sahabat jadi ketika pemasangan jangan awas nanti kebalik simak terus ya sahabat jangan sampai diskip biar enggak salah dalam perakitan atau pembuatannya oke yang selanjutnya yaitu TIP 41C ya sahabat di konten sebelumnya ini TIP ini dipakai untuk power supply variable kali ini di konten ini akan dibikin power ampli mini 5 pol ya sahabat oke berikutnya resistor 1 kilo ohm ya sahabat ini karena ini a resistor metal film jadi warnanya ada 4 gelang ya sahabat coklat hitam 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 jadi 1000 ohm atau 1 kilo kalau resistor-resistor biasa biasanya warnanya itu coklat hitam sama merah kalau 1 kilo ohm ya sahabat kalau yang biasa kalau ini metal film jadi cara penghitungan warnanya berbeda ya sahabat oke ini komponennya alat pendukungnya yaitu jack buat menghubungkan ke HP ya sahabat HP jack kecil ya sahabat berikutnya pendukung juga speker speker bekas ya sahabat nih kelihatan jelek ini bekas dari tip polytron oke gimana caranya simak terus ya sahabat oke kita akan solder-solder dulu kita jepitin dulu si transistor TIP41C nya oke ini kaki nomor 1 kaki nomor 2 kaki nomor 3 ya sahabat untuk orang-orang elektronik mungkin paham kaki nomor 1 itu basis kaki nomor 2 itu yang tengah itu kolektor kaki yang nomor 3 itu emitor ya sahabat kalau sahabat gak paham gak apa-apa dihitung kaki nomor 1 nomor 2 nomor 3 ya sahabat oke selanjutnya si resistor yang 1 kilo ini kita solder-solder kan ya sahabat gimana disolderkan di kaki nomor 1 sama nomor 2 ya sahabat yang nomor 1 sama kaki nomor 2 atau kaki tengah sambungkan ke sini sahabat disambungkan ke sini kita solder awas penyolderannya sahabat harus benar-benar nempel nanti sahabat bisa diaplikasikan di PCB apa di apa aja ini untuk lebih gampangnya lebih praktis dan mudah dipahami ya sahabat oke selanjutnya elko 2.216 pol atau sahabat punya elko berapapun boleh ya sahabat gak masalah cuma nanti mungkin suaranya bassnya atau treblenya terlalu gede terlalu kecil oke ini alas hati-hati polaritasnya yang gak ada tandanya ini positif yang negatif di sini yang gak ada tandanya atau positif kita solder-in di kaki transistor nomor 1 atau basis ini kita pasangin di sini kita solder-in oke ya sahabat ini udah jadi ya sahabat ini power ampli mininya udah jadi nah selanjutnya ini kita inputnya nih karena kalau jack yang setreo gini biasanya ada tiga ya sahabat kita ambil yang negatif yang negatif biasanya putih atau hitam ini yang tersambung ke sini kita hubungkan yang negatif itu ke kaki nomor 3 si transistor ya sahabat kaki nomor 3 nah untuk selanjutnya ini kan setreo ya sahabat satuin aja gak apa-apa disatuin aja warna merah sama warna biru atau boleh dibilang kalau audio di audio L sama audio R ya sahabat disolder-in ke kaki L ko yang polaritasnya negatif ya sahabat udah inputnya udah selesai selanjutnya spekernya sahabat spekernya ini yang positif yang positif nanti dihubungin ke power supply ya sahabat yang 5 pol si negatif ini disolder-in ke kaki tengah ya sahabat solder-in di kaki tengah transistor kaki tengah oke pemasangan spekernya sudah selanjutnya kita hubungkan si power supply-nya sahabat power supply-nya yang merah itu positif yang positif ini ke kabel spekernya sahabat kabel spekernya yang positif yang tadi gak dihubungin kemana-mana positif yang negatif ke kaki nomor 3 si transistor oke udah terhubung kita akan nyalakan dulu power-nya ini 5 pol aja ya sahabat kalau sahabat punya ini karena lumayan anget nih jadi kita kasih headsink atau pendingin dari aluminium oke selanjutnya kita akan coba gimana suaranya kita akan coba pakai audio dari hp kita colokin si jack ini si jack yang ini kita colokin ke sini oke perhatikan sahabat ya biar gak ada dusta diantara kita asik sebentar sahabat wah kekencangan sahabat kalau digini gak sahabat ini jadi beter diperlainin disini sahabat pencangan juga disini ini harus tambahin ya itu sih sahabat kurang kelihatan sahabat ya kita lihat nih si spekernya kalau kita kencangan nih kencang banget lumayan ya sahabat loncat sahabat oke sahabat berhasil ya proyek kita kali ini atau percobaan kita kali ini berhasil dengan sukses hanya dengan menggunakan tiga komponen kita bisa mempunyai ampli mini ini power supply ini bisa diganti pakai casan hp ya sahabat pakai casan hp pakai powerbank juga bisa ya sahabat oke demikian proyeknya dan percobaan dari kurnia channel mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua tetap sukses dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati